Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel service Dino Marzuki Oke di kesempatan video kali ini Saya akan memberikan tutorial Cara mengetes putaran pompa air Tanpa menggunakan kapasitor ya teman-teman Nah disini ini untuk gulungannya ini sudah Saya gulung ya sudah tidak ori Namun kabelnya saya kembalikan ke orinya ya teman-teman Kabel abu-abu ini kapasitor saja Kabel merah kapasitor listrik Kabel hitam ya ini saya solasi Karena bekasnya itu digigit semut ya Jadi banyak yang berlubang ini kabelnya Saya solasi biar tidak kena bodi Oke jadi kita ketahui terlebih dahulu Mana yang jalur listrik ya Untuk yang mesin pompa air yang masih original pabrik Itu kabelnya ada tiga ya Abu-abu merah dan hitam Untuk yang hitam ini listrik saja Dan yang merah ini kapasitor listrik ya Untuk cara mengetes tanpa menggunakan kapasitor Kita hubungkan kabel output ya Atau kabel colokan Pada kabel warna hitam Dan kabel warna merah Ya karena kabel warna merah ini kapasitor listrik Untuk kabel abu-abu ini diabaikan saja ya teman-teman Oke untuk lebih amannya ini kita isolasi dulu ya teman-teman Biar mencegah nanti jika terkena bodi bisa nyetrum ya Oke ini kita isolasi dulu Oke teman-teman Oke teman-teman untuk kalian yang baru bergabung di channel ini Ada bahayanya untuk kalian subscribe terlebih dahulu channel ini Dukung terus biar bisa berkembang ke depannya Karena subscribe itu gratis ya teman-teman Terima kasih yang sudah klik subscribe Saya doakan semoga kalian dan sekeluarga bahagia serta sehat selalu ya Dan diberi kelancaran riski Amin ya robbal alamin Oke ini sudah kita isolasi ya Oke ketika sudah seperti ini tinggal kita colokan saja ke listrik ya teman-teman Kita colokan saja ke listrik ya Ketika mesin sudah berdengung ya Ketika sudah berdengung Itu baru kita putar menggunakan tangan Dibantu menggunakan tangan ya teman-teman Nah ini sudah berdengung Bisa dilihat berputar ya teman-teman Nah jadi begitulah cara mengetes putaran pompa air tanpa menggunakan kapasitor ya teman-teman Ya fungsi kapasitor sendiri adalah Starting dan running ya teman-teman Nah ini starting dan running Jadi untuk membantu putaran ya otomatis Dicolokan langsung berputar Dan untuk runningnya ya Lebih adem Dinamonya lebih adem Kalau menggunakan kapasitor ya teman-teman Jadi begitulah caranya Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video dari saya selanjutnya Terima kasih Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe